5, 12, 19 Ini ubat tanggal 19 5, 12, 19 Ini ubat tanggal berapa? Tenggal 12 5, 19, ya pak Jadi bikin dia Dia minta jangan yang pertama katanya Ya udah 19 berarti 19 ya Pak Gata Pak review Sidang hari ini Ditunda Jadi sebenarnya sidang hari ini Sesuai dengan penetapan yang mulia Pada sidang terakhir itu Harusnya hari ini pemeriksaan masih Ahli Ahli lah Yang dihadirkan oleh Ahli bahasa akan dihadirkan Ahli pidana Ternyata dalam persidangan kita lihat tadi JPU katakan sudah cukup Dan tidak perlu dihadirkan lagi Jadi bagi kami penasihat hukum ini Persidangan aneh Kalau tidak kami tanya kepada yang mulia Nah seseorang menjadi tersangka Itu kan dipriksa Ahli-ahli Saksi dan ahli Kok dalam pemeriksaan terdawah Tidak dihadirkan Berarti apanya Penyidik terlampau kali Terlampau menambah-nambahin orang Ada di BAP Ada di BAP Jadi kan negara rugi Ini korupsi juga ini Emangnya orang dipanggil tidak pakai duit Tata-tata tidak dipakai Nah kami akan laporan KPK nanti Kenapa orang diperiksa di dalam penyidikan Di dalam penuntutan Tidak dihadirkan Nah sementara orang jadi tersangka Karena pemeriksaan di penyidikan Dan alih tadi Katanya cukup Pintaran jaksa atau pintaran polisi sekarang Aneh kan? Maka pintanya tadi Nah begitu juga mengenai Alat bukti Yang lain-lain Segala macam video Tidak pernah dibuka disini Kalau orang jadi tersangka Karena itu harus kan dibuka Pemeriksaan di pengajian Harus lebih teliti Daripada Pemeriksaan di penyidikan Kenapa? Kalau di penuntutan Tidak teliti Ya bisa lepas orang Apa sengaja mau melepas Di pakiplen ini? Saya juga gak tau Nah mudah-mudahan Sengaja mau melepaskan Tapi kalau Kami lihat Enggak fair Tidak fairnya apa? Pak Kiflan jadi tersangka Ditangkap Itu setelah pemeriksaan Daripada ahli-ahli tadi Ahli-ahli itu tidak pernah Dilihatkan dari sini Ahli bahasa Ahli pidana terutama Jadi perbuatan ini Perbuatan pidana terutama kan Jadi ngampang Atau ahli perdata Dihaditkan Bahwa perbuatan ini Perbuatan pidana Bukan perdata Kenapa? Karena Pak Kiflan hanya Kumpul sama orang Kongpul sama orang Kasih uang sama orang Untuk kegiatan Super semar Tapi orang itu bilang Uang itu Dibeli untuk bikin senjata Untuk beli senjata Untuk melakukan ini Melakukan ini Kalau Pak Kiflan tidak pernah Menyatakan uang ini Dari habil Kata seseorang Uang ini dari habil Sehingga bisa kena Jadi itu ahli pidana Harus yang dihaditkan Dengan ini Kalau Jaksa merasa Sudah cukup Jadi tanda-tanya bagi saya Apakah Jaksa punya kealian Untuk menyatakan Hanya dengan katanya Itu sudah masuk pidana Dengan kongko-kongko Bertemu sama Iwan Kasih uang untuk demo Iwan beli senjata Udah bisa jadi pidana Dalam tunjuk Tuhan Nanti kita lihat Tapi kalau Hakim kan Punya pendana tersendiri Jadi jujur saja Kami kecewa hari ini Makanya tadi Pak Kiflan katakan Ya udah Periksa aja Saya sekarang jadi terawat Nah setelah jadi terawat Kalau masih berat Baru kami hadirkan ada cat Ya kalau dia punya teori Berbeda dengan hukum acara Sebenarnya kami juga punya teori Periksa aja terdakwa Kalau terawat merasa Waduh Pak penasihat hukum Saya masih berat Hadirkan ada cat Tapi kalau sudah cukup Cukup Harus kan begitu juga Tapi ternyata Dalam persidang hari ini Dikatakan Ada cat dulu Boleh-boleh terdakwa Sementara Yang ada dalam berkas Tidak dihadirkan itu boleh Jadi tinggal kita sekarang bertanya Ada apa kan Jadi sedang Kami minta dua minggu Untuk menyiapkan daftar Daripada ada cat Dalam ada cat ini Ya mudah-mudahan Orang-orang yang sudah kami listing Bisa hadir Artinya Ada orang Yang tahu bahwa senjata itu Ada di rumah orang lain Bukan di rumah Tajudit Itu kami hadirkan Orang yang memberikan uang Kepada Pak Yiflan Dolar-dolar US Simdolar Uang simdolar Pak Yiflan Yang diberikan kepada Yiflan Bukan dari hamil Itu kami hadirkan Nah begitu juga yang tahu Pak Yiflan pada tanggal 9 Februari itu dimana Dia tidak ada di Jakarta Tapi dibilang 9 Februari Ada di Jakarta Dan orang yang tahu juga Bahwa Pak Yiflan itu Pada waktu tertentu Tidak seperti yang ada dalam BAP Apapun dalam dakwaan Ataupun dalam Pendata-pendata tersangkanya Nah seperti itu Kalau diminta jadi Pengacara HRS Siap nggak Pak? HRS pernah ngomong gitu nggak? Ya kita Kita berasumsi Misalkan Kalau jadi Kami ini kan jadi pengacara Disumpah Tidak boleh menolak Tidak boleh menolak Setiap ada yang meminta Kalau HRS meminta Ya kami harus Menerima Kenapa? Kalau kami punya kemampuan Nah kalau HRS merasa saya punya kemampuan Beliau minta Sudah gitu aja Itu ya Pak Indian siap ya Bang Kalau ada yang minta Beliau minta Ya tentu Nggak bisa nolak Kan gitu Itu udah sumpah Melangkar sumpah ya Nggak mau saya melangkar sumpah Terima kasih Bang Oke makasih Sudah ini oke Selamat menolak